Intro Ayu Ting Ting kembali jadi buah bibir di media sosial Bagaimana tidak, sebuah fotonya disorot banyak orang di dunia maya Dalam foto itu, leher penyanyi asal depok jadi sorotan karena perhiasan mewah Sebuah kalung emas jadi perhatian Begini sebenarnya, banyak tujian datang saat Ayu Ting Ting foto selfie di Instagram Dia nampak cantik dengan kacamata hitam dan memakai kalung emas Hai teteh cantik banget sih At Ayu Ting Ting 92, tulis Ayu Ting Ting Ribuan netizen menyukainya Tak ayal apa yang diposting Ayu Ting Ting jadi perhatian netizen Kalung emas Ayu Ting Ting disebut sangat mahal Umi Kalsum, ibu Ayu Ting Ting salah menulis nama waktu salat di laman Instagramnya Tentunya hal tersebut jadi buah bibir di Instagram Diketahui nama Ayu Ting Ting kerap disoroti banyak penggemarnya juga hatersnya di media sosial Begini selengkapnya ulasannya Saat selfie dengan Ayu Ting Ting, Umi Kalsum salah menulis nama waktu salat di Instagram Tentunya apa yang diketik Umi Kalsum tersebut jadi sorotan Keduanya nampak kompak memakai mukena Nampak cantik dan jadi sorotan banyak warga net Keduanya yang beragama Islam mencontohkan untuk terus salat berjamaah Jangan lupa ya solat juhur ya Anak tertua segalanya buat ibu ayah Tulis Umi Kalsum Ayu Ting Ting diterpaisu terpapar virus corona Pasca lakukan swab tes, netizen malah makin curiga Meski Ayu dan sekeluarga belum menunjukkan hasil pemeriksaan Ada beberapa hal yang justru menambah keyakinan masyarakat terkait Ayu kena virus corona Beberapa waktu lalu, Ayu tidak lagi nampak di acara yang dipandungnya bersama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur Dari kabar berhembus Ayu terpapar virus corona Awak media pun coba meminta konfirmasi langsung ke Abdul Rozak ayah Ayu Dari pesan singkat yang didapat, ayah Ayu Bantah Isu tak sedap perihal Ayu positif COVID-19 Kagak positif COVID-19 Nau jugilah, jangan sampailah Kata Abdul Rozak via WhatsApp Kata Abdul Rozak Kata Abdul Rozak Kata Abdul Rozak Kata Abdul Rozak Terima kasih.